Intro Udah tau lah kita sekarang mau ngomongin film yang paling ditunggu-tunggu kali ya di tahun ini Film superhero sih lebih tepatnya ya Spider-Man No Way Home Biar kalian gak penasaran lagi gue kasih skor langsung lah di depan ya Skornya 9 dari 10 Gak bisa lagi lah nahan-nahan ya mau ngomongin film ini Sebagus dan seepik itu gitu ya Dan kalo pengen tau kenapa skornya segitu Nah ini baru gue jelasin Ini banyak faktor sih sebenernya Tapi faktor yang paling-paling berpengaruh banget ya Faktor nostalgia lah jelas gitu ya Kalo kalian ngikutin berita tentang film ini gitu ya Kita udah tau lah bakal ada siapa aja gitu ya di film ini ya Walaupun trailer terbarunya tidak memperlihatkan itu Tapi udahlah udah 100% pasti Kita bakal liat Spider-Man Into the Spider-Verse versi live action lah Pas nonton ini wah gila Ini bener-bener film ketiga Atau mungkin penutup untuk sementara ini kali ya Versi Tom Holland yang emang bener-bener worth it gitu Dari sekian villain yang keluar banyak itu Dari sekian karakter Spider-Man yang keluar sebanyak itu juga gitu ya Film ini tetep bisa nge-highlight yang namanya Spider-Man Meskipun disini ada Doctor Strange gitu ya Yang masih kayak ada sisa-sisa Marvel Cinematic Universe-nya gitu Tapi peran Spider-Man disini tuh tidak dikerdilkan asik gitu ya Jadi kayak emang bener-bener ya ini tuh filmnya Spider-Man cuy gitu Ini bukan filmnya Spider-Man sama Iron Man Kayak film dia terdahulu gitu ya Ini film Spider-Man aja gitu Ini bukan spoiler ya Kalo kalian nonton beritanya Pasti tau ada siapa gitu nanti disini Dan ini bener-bener udah bukan rahasia lagi gitu ya Ini malah jadi rahasia umum seperti gue bilang Tapi kalo kalian emang gak mau kena banget spoiler Selanjutnya nih yaudah nonton aja dulu filmnya Baru-baru lagi nonton review ini ya Ngomongin faktor nostalgia Ini terutama buat orang yang tumbuh besar dengan Spider-Man-nya Tobey Maguire gitu ya No Way Home ini kayak menjembatani dua generasi gitu Generasi yang tumbuh dengan Spider-Man Tobey Maguire Generasi yang ngikutin Spider-Man Andrew Garfield Dan generasi yang baru tau Spider-Man-nya Tom Holland gitu Jadi gue ngerasa kayak bener-bener film ketiga ini tuh bisa mengemas itu semua dengan mulus sih Dan pas gue nonton filmnya sampe abis Gue jadi ngerti gitu Ini mungkin cara Sony gitu ya Buat nge-reboot Spider-Man yang dia punya kali ya Secara halus kali ya Karena nanti di ending kalian tau sendiri Apa yang terjadi sama Spider-Man Tom Holland gitu ya Ibaratnya kayak nonton inilah X-Men Days of Future Past gitu Jadi kayak ada cara buat nge-tweak Biar gimana ceritanya itu Fresh lagi gitu dari awal Tapi tanpa menghilangkan apa-apa yang sudah dilewati gitu Di tiga film ini gitu Dan itu menurut gue cukup pinter sih Dijamin bikin penonton Yang tau Spider-Man Tobey Maguire Andrew Garfield pada teriak-teriak di bioskop Anyway beneran ya Tadi pas gue nonton di bioskop pada teriak-teriak sih Pas momen itu ada gitu Dan pada mewek sih Gue pribadi mengucurkan air mata cuy Gila Ancir Gila Tapi Maguire itu gila pahlawan gue banget cuy Gila dulu Spider-Man 2 ya Terutama gitu ya Disini tuh dia ada lagi gitu ya Dengan muka yang masih sama Tapi udah keliatan Berumur gitu ya Pas ngeliat itu keluar tuh kayak Ah Gue udah kayak mau Loncat anjar tadi dari kursi Pokoknya edan-edanan lah Kalau Andrew Garfield sebaliknya ya Penampilan dia yang dulu sama sekarang Itu sebenernya gak jauh beda gitu ya Jadi kayak emang dia masih Muda gitu ya Dan Emang masih fresh juga Kan mukanya jadi kayak Ya masih Oke lah Masih masuk gitu ya Terus gue suka sama tema film ini sih Sebenernya ya Secara garis besar Ini tuh kayak film yang ngasih Kesempatan kedua Buat tiap karakternya gitu ya Peter Parker Ingin punya kesempatan kedua gitu Gimana caranya biar orang lupa Sama dia Sampai minta tolong Dr. Strange gitu ya Biar gue kembali lagi Jadi kayak dulu gitu ya Gak ada orang yang tau gitu Di sisi lain Peter Parker Peter Parker yang lainnya ini juga Kayak dikasih kesempatan kedua Villainnya pun Kayak dikasih kesempatan kedua Dan itu tuh Kata gue bener-bener Sangat menyentuh aja sih gitu ya Karena kita tau kan Kalau lo nonton Spider-Man yang dulu gitu Spider-Man Tobey Maguire Terutama gitu ya Villain-villainnya itu kan Bener-bener orang-orang yang Sebenernya gak pure jahat gitu ya Kayak Green Goblin Kayak Dr. Octopus gitu ya Kayak Sandman Terus Even Electro Sama Lizard juga kan sama gitu ya Mereka ini Orang-orang yang kayak Salah jalan aja gitu Tersesat gitu Dan disini tuh Kayak dikasih kesempatan kedua itu Kata gue cukup oke sih Gue terharu sih Asli Maksudnya Dulu tuh urusan Peter Parker Sama Dr. Octopus gitu Terutama Dia tuh kan pengen nolongin dia banget gitu ya Gagal gitu Keburu mati Dr. Octopus kan Yang mengorbankan diri gitu ya Secara teknis kan Mengorbankan diri kan Dan disini tuh kayak Dibayar gitu Kayak bener-bener Dr. Octopus itu masih dapet kesempatan kedua Kalau lu tuh bisa Sembuh Bisa balik lagi gitu Bisa Berfungsi normal lagi gitu Si Tentakel-tentakelnya Tanpa memengaruhi pikiran lu Disini tuh Momen itu tuh Bener-bener anjir Gila men Terharu sih gue asli Kayak tadi tuh pengen Mewek beberapa kali Gue itu yang tau kejadiannya gitu Pas dulu di Spider-Man 3 kayak gimana Itu tuh kayak bener-bener Heartbroken banget sih Ngedengernya Tapi itu oke banget cuy Gila momen itu tuh bisa disimpen Di film ini gitu ya Ditebar dikit-dikit gitu ya Apalagi nanti ada momen Spider-Man Andrew Garfield Nyelemetin si MJ Tom Holland ya Wah Itu Parah banget sih Ini bener-bener Dia bisa manfaatin momen-momen Yang monumental Di tiap film Spider-Man Yang dulu gitu Untuk Dapet kesempatan kedua Di film ini gitu Dan itu tuh Bener-bener Sebuah Apa ya Penghargaan Sebuah tribute Yang kata gue Sangat-sangat Indah sih gila Udah lah ini Momen Avenger Endgame aja Kayaknya selevel sih Kalau buat gue pribadi ya Karena Beberapa callbacknya itu Bener-bener bikin gue kayak Anjir men gila Kekurang-kurang di film ini tuh Pasti ketutupin sih Sama Rasa-rasa nostalgia itu Karena gak ada yang bisa ngelain Momen nostalgia itu gitu ya Walaupun Di satu sisi gue Banyak kayak Berharap gitu ya Satu Jonah J. Jameson Misalkan ya Disini diperankan oleh Aktor yang sama Yang main di Spider-Man-nya Tobey Maguire Tapi disini Menurut gue jadi kayak Cuman tempelan doang ya Kurang memorable justru buat gue gitu Walaupun Menarik ya detailnya Dia berangkat dari Sebuah media online gitu sekarang Jadi kayak Bener-bener Peremajaan Dengan Masa sekarang banget gitu ya Berangkat dari media online Shootingnya Di awal sendirian gitu ya Pake green screen Lama-lama jadi ada di studio gitu ya Tapi fungsinya Jack S. Simmons disini Menurut gue jadi kayak Gak terlalu besar juga gitu Buat keseluruhan cerita Sementara kita tau Jack S. Simmons di film Spider-Man Tobey Maguire Itu bener-bener kayak Uh gila Apa namanya Sebuah filler Bisa dibilang Tapi bener-bener bermakna banget gitu Buat ceritanya si Tobey Maguire gitu ya Dan soal plotnya Bibi May ya Wah ini sebenernya bisa diperdebatkan sih ya Statusnya dia yang bakal jadi kayak Paman Ben di Spider-Man-nya Tobey Maguire Atau jadi kayak Gwen Stacy di Spider-Man-nya Andrew Garfield Kata gue kayak terlalu Dadakan sih ya Tiba-tiba saja gitu ya Padahal Di dua film sebelumnya juga Sebenernya Bibi May Tidak banyak berpengaruh juga sih Karena rasinya Spider-Man Tom Holland gitu ya Maksudnya Dia ada Tapi yaudah Sebagai karakter Bibi May gitu ya Gue gak ngerasa dia Bener-bener Memberi insight yang Dalem banget Paman Ben di Spider-Man-nya Tobey Maguire kan Ngasih impact-nya itu Bener-bener kayak Beda lah gitu ya Kita ngeliat interaksi Mereka itu Lebih sering gitu Sebelum nge-lead Ke momen itu gitu Kalau disini tuh kayaknya Gue gak ngerasa sih Gak ngerasa Kurang-kurang aja bagi gue gitu ya Meskipun akhirnya Kalimat sakti itu Dikeluarkan gitu ya Dari mulut Bibi May gitu ya With great power comes Great responsibility gitu ya Dan Akhirnya dari situ juga Jadi motif gimana Spider-Man bertanggung jawab gitu ya Atas tindakannya Itu Momen yang oke Kejadian sebelum itu Juga ngingetin sama Spider-Man Tobey Maguire ya Ketika Green Goblin nyerang Bibi May Yang di film dulu kan Dari belakang Jebret gitu Hancur disini juga sama kan Sebenernya posisinya Dari belakang Jebret Hancur bedanya Die gitu ya Dan tentunya mungkin Karena yang emang di highlight adalah Gimana akhirnya Para Spider-Man ini ketemu Momen mereka pengen Memperbaiki para Villain ini Dalam artian Menyembuhkan ini Kata gue itu bisa dibilang Terlalu cepat juga Gue tau cara nyembuhin Norman Osborn Gue tau cara nyembuhin Lizard gitu Gue tau cara nyembuhin Si ini Si ini Si itu gitu Semuanya itu kayak Wow gitu Kayak yaudah Yang penting Jadi gitu ya Apalagi tiba-tiba ada Reaktornya Tony Stark gitu ya Di apartemennya itu gitu Kayak bener-bener Di planting yaudah Biar ada disitu gitu ya Tapi yaudahlah ya Itu kan Gimana caranya Biar plot tetap berjalan ya Untungnya ketutupan Sama interaksi Para karakter Spider-Man disini gitu Yang emang bener-bener Kayak baru ketemu Dan saling Ngobrolin gitu Satu sama lain Ada apa nih Lu gimana di dunia lu Gue gimana disini Gitu itu tuh Seru aja sih gitu Itu bener-bener Interaksi yang Spider-Man into the Spider-Verse Yang jadi nyata ini sih Asli parah Dan film ini kata gue Berakhir dengan cukup Vers ya Dan itu mungkin yang gue suka Yang tadi disebut di awal ya Kayak fresh start lagi gitu Disini orang lupa Peter Parker siapa Lupa Spider-Man yang mana Terus dia sekarang Sebatang kara Nyawa apartemen Jelek gitu ya Dan Ngejahit bajunya sendiri Dan jadi Spider-Man sendiri gitu ya Jadi kayak Ngebalikin lagi ke memori Ya dulu gimana Spider-Man Tobey Maguire Hidup sendiri gitu ya Ini bisa jadi fresh start sih Jadi mungkin nanti Kalau Sony mau bikin lagi film Spider-Man dengan Tom Holland Ya ceritanya Ya udah Bisa bener-bener Spider-Man aja gitu Dengan Karakter-karakter yang ada di dunia Spider-Man Gak usah lagi Berhubungan dengan MCU ya Walaupun ya pasti Bakal ada pertanyaan sih Apalagi diakhiri dengan After credit scene pertama ya Yang kalian mungkin Udah nonton Venom Versus Carnage yang terakhir Kemarin gitu ya Akan tau kan Apa yang terjadi Sebenernya itu juga bagus sih Jadi kayak buat bridging gitu ya Venom itu bisa gitu Ada disini Caranya gimana Ya itu dia Terima kasih multiverse Believe the hype lah Kalau kata orang-orang mah Jadi Kalau kata orang ini keren Emang keren anjir Ini tuh emang bener-bener Keren dan bakal lebih keren lagi Buat orang yang udah nonton Spider-Man dari Tobey Maguire Andrew Garfield sampe ini gitu ya Bener-bener Makin keren asli Sangat magis aja sih Momennya gitu Jadi emang bener-bener Udah lah Gak bisa dikalahkan gitu ya Momen itu Silahkan cobain nonton Durasi panjang Tapi bener-bener worth it Dan menurut gue ini Adalah Salah satu film Spider-Man terbaik sih Setelah Spider-Man 2 ya Komen juga menurut kalian Hal menarik Apalagi yang bisa ditemuin Di film Spider-Man No Way Home ini Gue yakin sih Banyak easter egg-easter egg ya Seperti biasa Jangan lupa like Share Subscribe Dan yaudah Silahkan nonton Spider-Man No Way Home Dan balik lagi kesini Kalau udah nonton Dan silahkan kita diskusi aja Oke Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa ya